Puluhan mancing mania yang datang dari berbagai penjuru Kabupaten Tamping nampak memadati area persawahan di desa Tangkawang Lama, Kecamatan Bakarangan. Para mancing mania yang tengah asik dengan juarannya masing-masing ini sedang berlomba untuk mendapatkan ikan betok atau ikan papuyu yang paling besar. Tidak hanya diikuti oleh para pria, lomba yang bertujuan untuk penggalangan dana membantu perbaikan pesantren ini juga diikuti para mancing mania wanita. Kalau untuk juara satu, uang tunai Rp 1.500.000, juara dua Rp 1.000.000, juara tiga Rp 600.000, ikan terbanyak Rp 200.000.000. Dengan hasil untuk perihak pesantren Darut Talibin. Darut Talibin lah. Mungkin harapan ke depannya? Harapan ke depannya mudah-mudahan kami bisa menanggalkan lagi artinya lebih sempurna lagi melaksananya. Dalam lomba mancing ini, para peserta diberikan waktu selama empat jam untuk bisa mendapatkan ikan betok yang besar dan timbangannya paling berat. Selain dihimbau untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, para peserta juga diharapkan untuk berlaku jujur atau tidak membawa ikan betok sendiri dari rumah. Bagi peserta, terutama kaum pria, juga diminta untuk tidak terbuang untuk merokok di sembarang tempat. Melalui lomba ini diharapkan dapat meningkatkan skill mancing para peserta dan mempererat hubungan selaku rahmi antar sesama mancing mania di Kabupaten Kapin. Firman, Kapin TV, melaporkan.